Di segeringan etat Satuan Reserse Kriminal, Pores Bandung nyerek tersangka 2-an, nomboga turta ngajual senjata api ilegal. Di etat tersangka aparat nyamankan senjata api atau senpi ilegal dalapan, sarta mangratus-ratus peluru dinal mangrpirang ukuran. Etat tersangka 2-an, Kiwari, diancam hukuman 20 tahun bui. Satuan Reserse Kriminal, Pores Bandung nyamankan tersangka kelawan inisial SG Turta RR, okne menomboga turta ngajual senjata api ilegal di Kabupaten Bandung. Etat kasus TK Guar, Satu Tas Tersangka SG, diamankan petugas nalika kermawa senjata api di Buruan Selasa Hiji Apotek, di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Tersangka mawaita senjata api pikeng gaya, sangkan tembong gandang, kawas jagoan diharapan masyarakat. Tersangka SG 6-raken, dirina boga etas senjata api ilegal, teh tiba turna inisial RR, anu pakasabarana ngajual senjata api. Tia etat tersangka nuduante petugas ngamankan senjata api Hiji Pulas Hideng jenis FN, revolver tilu, airsoft gun opat turta mangratus-ratus amunisi aktif mangpirang kaliber jengpakarang seket. Senjata jenis airsoft gun. Untuk kedua tersangka ini, kami terapkan pasal undang-undang rat, di mana ancamannya 20 tahun. Ada pun motifnya dari si tersangka SG ini memiliki senjata ini adalah hanya untuk gagah-gagahan. Sedangkan si RR ini merupakan residivis dalam kasus yang sama dan pernah ditangani masalahnya oleh Polres Tabes Bandung. Eta tersangka duaan kiwari diancem hukuman 20 tahun bui lantaran ngerempak undang-undang darurat nomor 12 tahun 185 Hiji, pasal Hiji, ayat Hiji, ngenaan, nyien, boga, atau wangawasa, sarta nyimpen salah sahiji senjata api. Rezitya Prasaja, Bandung TV